Intro Wakil Direktur YPMAK Nur Iva Karupukaro yang turut hadir dalam kesempatan workshop lanjutan perubahan organisasi serta sosialisasi sistem paket program pemberdayaan dan kemandirian YPMAK yang digelar di Swissbell pada 3 hingga 6 Juli 2023 mengatakan sebagai Yayasan Pengelola Dana Kemiteran PT Freeport Indonesia YPMAK mulai berbenah dalam pelaksanaan program kerja di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Dalam konsep grandmaking yang diremuskan bersama dalam workshop tersebut YPMAK akan mulai merancang program perdana dalam penerapan perubahan sebagai Yayasan di mana masyarakat Amume dan Kamoro akan menjadi palet proyek baik itu sebagai mitra maupun penerima manfaat dana kemitraan PT Freeport Indonesia dalam menciptakan masyarakat Amume dan Kamoro yang berdaya saing dan mandiri dalam pengembangan masyarakat Amume dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya hari ini sebenarnya hari yang ketiga untuk kegiatan workshop yang dilakukan untuk perubahan organisasi serta sosialisasi sistem paket program pemberdayaan dan kemandirian sesuai dengan visi-misi kita bahwa kita menjadi Yayasan yang profesional dalam Yayasan donor ya oleh sebab itu untuk menjadi Yayasan donor kita perlu mempelajari tujuan daripada perubahan Yayasan ini oleh sebab itu kita sudah mengikuti kegiatan workshop ini selama tiga hari dan hari ini kita bersama-sama dengan tim dari Divisi Ekonomi untuk melihat kira-kira paket program apa yang akan menjadi file proyek pertama dalam penerapan perubahan daripada bentuk Yayasan ini kita berharap ke depan semua program yang akan kita jalankan yang akan menjadi file proyek ini kita berharap untuk masyarakat Amume dan Kamoro akan menjadi pilot dalam pelaksanaan program ini memang disini dikatakan harus menggunakan Yayasan atau organisasi yang profesional tapi kami tahu bahwa kami punya masyarakat pun juga mereka sudah mampu dan banyak yang sudah bisa untuk bisa digandeng sebagai mitra dalam pelaksanaan program ini kami berharap program yang ada dilakukan oleh YPMAK ini mampu dengan menggunakan dana kemitraan PT Freeport Indonesia ini mampu menciptakan masyarakat Amume dan Kamoro yang profesional dalam menjalankan program dan juga menjadi tuan etatannya sendiri tim liputan Papua MCTV